Mengawali berita yang pertama pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Jateng Fair 2023 di alun-alun kota Semarang. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, saat meresmikan pembukaan Jateng Halal Fair 2023, serta menyaksikan penguuhan Komite Daerah, Ekonomi, dan Keuangan Syariah di Jawa Tengah. Wakil Presiden mengatakan, Komite tersebut berperan sebagai katalis percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia pada tahun 2024 mendatang. Wakil Presiden berharap dengan adanya Jateng Halal Fair ini dapat berkelanjutan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki pelaku UMKM di Indonesia berbasis syariah. Selain itu, Wakil Presiden menyebut perlu kerja keras untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional yang baru mencapai 23,3 persen di tahun 2022, salah satunya dengan mengelar Nasional Halal Fair 2023. Sebenarnya banyak lagi potensi yang bisa dikembangkan seperti kawasan industri halal, pariwisata ramah muslim, zona kuliner halal aman dan sehat atau khas. Khas ini singkatan dari zona kuliner halal aman dan sehat yang sekarang sudah dibentuk atau dibuat di beberapa provinsi dan program-program lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawau menyebut bahwa rumah sakit Islam Sultan Agung menjadi salah satu rumah sakit yang berkompetensi syariah. Ganjar menegaskan bahwa dengan terbentuknya KDEKS, pemerintah akan meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dimiliki ke tingkat dunia. Sementara itu, WAPRES berharap dengan kepengurusan KDEKS Provinsi Jawa Tengah, pemerintah dapat segera bekerja dan bersinergi mengambil langkah-langkah strategis, serta merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan maupun program ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Jawa Tengah. Hiri Diana, Simbang Lima TV, melaporkan.